DPR RI meminta pemerintah mengatur ulang regulasi perizinan agar tidak asal menerima investasi asing dari luar negeri khususnya dari Tiongkok. Belakangan ini serbuan investasi Tiongkok membanjiri Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono menilai kebijakan pemerintah dalam membuka pintu investasi asing ke Indonesia merupakan hal positif. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah juga harus jelas dalam membuat regulasi perizinan yang mengatur masuknya investasi. Hal ini dimaksudkan jika sudah berinvestasi di Indonesia tidak akan terjadi masalah yang merugikan negara. Membuka investasi asing hal-hal yang bagus-bagus saja hanya kan aturan-aturan regulasinya harus jelas supaya tidak terjadi suatu permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi ya eksekutif yang mempunyai tugas untuk menerangkan kepada investor-investor itu aturan-aturan main apa yang tidak boleh dilanggar. Karena juga pasti jangan sampai terjadi nantinya permasalahan-permasalahan sosial. Sartono menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menerima investasi Tiongkok. Menurutnya pemerintah tidak boleh terburu-buru melakukan kesepakatan dengan investor dari salah satu negara saja. Karena dikhawatirkan akan mendominasi. Pemerintah juga harus memperhatikan pengaturan tenaga kerja bawaan dari Tiongkok. Jadi kalau bisa, investor itu dari seluruh negeri yang penting sama menguntungkan, sama-sama untung tidak akan merupikan. Jangan investor mendominasi negara, bahkan mengoptasi negara di mana dia investasi. Jadi ya kita harus clear di situ, harus jelas di situ. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.